Oke kita mulai ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada berapa orang nih Oke untuk slide nya perlu dijelaskan gak nih Perulangan 2 Nanti bahasanya tentang Looping bersarang Nested loop Boleh dong pak Dijelaskan singkat aja ya Iya pak Oke masuk ke nested loop Jadi nested loop itu Di dalam loop ada loop nya lagi Kemudian biasanya dipakai untuk Memecahkan masalah yang bentuknya matrix Jadi nanti ada baris dan kolom Looping yang di luar itu terbaris Looping yang di dalam itu yang kolomnya Biasanya untuk yang tipe datanya berupa matrix Kemudian bisa pakai for dua kali Atau bisa pakai while Nah biasanya kan untuk matrix itu sudah tertentu Dimensinya Barisnya berapa, kolomnya berapa Biasanya kita pakai for aja nih For dua kali Kemudian strukturnya seperti ini Jadi masuk ke looping Di cek kondisinya Ini kalau pakai while nih ya Jadi Cek kondisinya Kalau true Masuk ke looping yang di dalam Kemudian Kalau true juga Muter-muter dulu di dalam Sampai selesai Baru keluar ke looping yang Di luar Terus Kalau looping yang di luar masih true Masuk lagi Jadi muter lagi di dalam Jadi loopnya dua kali Yang di luar True Terus ini looping di dalam Muter aja di sini Looping Terus looping di dalam Sudah selesai Nanti dia akan keluar Nah di cek lagi nih Masih bener atau enggak Kalau masih bener kondisinya Maka akan masuk lagi Kemudian Kita bisa pakai while Nah ini Harus di set dulu nilai awalnya Untuk while Kemudian nanti ada Variable untuk counter Biasanya ini Pakai i Biasanya i untuk baris Kemudian j untuk kolomnya Dan seterusnya Jadi Variable untuk counternya Untuk indexnya nih Jangan sama Kalau sama nanti Ya sama aja nanti Jadinya looping Satu dimensi Contohnya di sini nih Dia akan pakai index nih Nanti ini Bedakan nih Variable nya nih Ini nanti misalnya Pakai i Yang index yang di dalam Pakai variable j Ini yang while Ini yang for Kemudian Setelah itu Di dalam loopingnya Yang paling dalam Ini yang statement Yang dilakukan Sebanyak Nanti kalau loopingnya Sebanyak i dan j Nanti sebanyak i kali j Misalnya I nya 4 J nya 5 Berarti statement Yang di paling dalam ini Dilakukan sebanyak 20 kali Jadi Sebanyak 4 kali 5 Kita Cobakan di Kodenya Loop Dot pi Untuk loop Biasanya pakai For Misalnya Pakai range Ini yang di luar Misalnya 4 kali Terus Yang di dalam 5 kali Maka yang dicetak Adalah Dia nge print Hello Nah Hello nya akan dicetak Sebanyak 20 kali Nah ini Nggak kelihatan Nomornya nih Jadi Coba Print Hello I J Jadi Barisnya Ada 4 Baris 0 1 2 3 Kemudian Tiap Baris Itu Masing-masing 5 kolom 0 Sampai 4 0 Sampai 4 Dan seterusnya Oke Terus Kalau pakai While Kalau pakai While Itu Jarang kita pakai While Untuk looping Bersarang Karena harus Setting Awalnya Jadi setting I nya nih Dari 0 Kemudian J Dari 0 Kemudian Baru pakai While I Kurang dari At Terus While lagi I Kurang dari 5 Kemudian Ini Print yang Di dalamnya Statement Statement Di dalamnya Terus Jangan lupa Di Increment J Plus Sama Dengan 1 Tiap Selesai Nge-print Terus Yang Diluar Juga Sama I Sama Dengan 1 Oke Ini Saya Comment Dulu Biar Nggak Nge-print Dua Kali Apa Ini Indentation Error 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 Apa Ini Semuanya Biar Nggak Bikin Error Hello 0 1 2 3 4 Kok 5 Kali Aja Yang Salah Apa Nah Salah Setting J Jadi J Setting J J J Luar Nih Kalau Di Luar Berarti J Setting 0 Terus Pas Masuk Lagi Ke Sini J Nilainya Masih 5 Jadi Nggak Masuk Ke Looping Disini Ini Setting J Selalu Pas Di Awal Sebelum Masuk Ke Looping Yang J Kayak Gini Sama Output Oke Jadi Untuk Looping Bersarang Tidak Disarankan Pake While Karena Lebih Ribet Disarankan Pake For Ini Saya Comment Comment Nya Pake Control E Sebelumnya Untuk Range Ada Pertanyaan Nggak Ini Range 4 Itu Nanti Dia Menghasilkan Apa Nih Nilainya Berapa Range 4 0 1 2 3 0 1 2 3 Jadi Bisa Kalian Cek Di Konsol Nih Pipe Nih Range 4 4 Ini aja Misalnya Saya simpan Di variable X Sama Dengan Range Nanti Nanti Tinggal Dicetak X Jadi Jadi Kalau Awalnya Nggak ada Maka Awalnya Default 0 Terus Untuk Mencetak Isinya Pake List Nah List X Sama Aja Dengan List Yang Isinya 0 1 2 3 4 Nggak Masuk Kalian Bisa Tulis Langsung Gini Sama Aja Nggak Masalah Jadi Kalau Yang Looping Panjang Nanti Pake Fungsi Range Untuk Mempersingkat Range 5 Ini Juga Sama 0 1 2 3 4 Ini Contohnya Yang Dengan Koleksi Langsung Jadi 4x In Ciri Ini Suatu List Kemudian Y Juga Buah Suatu List Maka Yang Diprint Adalah Berapa Kali Ini Ciri Ada Tiga Buah Ada Tiga Berarti Berapa Kali Berapa Baris Yang Dicetak 9 9 9 Yang Pertama Baris Pertama Red Apple Red Apple Terus Red Banana Red Cherry Jadi Yang Baris Yang Ciri Kemudian Kolom Yang Buah Oke Terus Ini Apa Ya Gak Tahu Saya Lewat Aja Kemudian Ini Ada Contoh Sama Sama Ini Jadi Kalau While Harus Diset Awalnya Kemudian Jangan Lupa Nih Ngeset Awalnya Terus Yang Looping Yang Di Dalam Set Awalnya Di Dalam Sebelum Masuk Ke Looping Yang Kedua Yang Di Dalam Kemudian Setelah Itu Di Increment Increment Terus Ini 10 Sampai Sama Dengan 10 Sama Terus Ini Sampai Sama Dengan I Berarti Ini I Plus 1 Ini 11 Supaya 11 Nggak Masuk Sampai 10 Ini Sampai I Berarti Kedua Looping Sama Terus Yang Diprint Apa Nih Apa Yang Diberi Jadi I Itu Suat Tulis Dari 1 Sampai 10 Terus J Nah J Ini Bervariasi Ini Dia Mulai Dari 1 Sampai Dengan I Sesuai Dengan I Ini Bukan Nilai Fix Jadi Sesuai Dengan Nilai I Pas Pertama Berarti I 1 Maka Yang Dicetak Adalah Range 1 Sampai 2 Berarti Range Disini Nilainya 1 Cuma Satu Elemen Cetak 1 1 Kemudian Spasi Kemudian Looping Ada Selesai Karena Nanti Range 1 Sampai 2 2 Nggak Masuk Berarti Sekali Terus Cetak New Line Berarti Masuk Lagi Ke I Nambah Jadi 2 Jadi Cetak Eh Belum I Nya 2 J Mulai Dari 1 Lagi Nih Berarti 2 Kali 1 Cetak Spasi Spasinya Saya Gini Terus J Nambah Jadi 2 2 Kali 2 Jadi 4 Ini Sampai Mana Sampai 3 Jadi I Sekarang 2 Berarti Range Dari 1 Sampai 3 3 Nggak Masuk Berarti Udah Baris Baru T I Menjadi 3 Terus Cetak 3 6 9 Dan Seterusnya Sampai 10 10 Belakang Ada Spasinya Tiap Dia Cetak N Pake Spasi Yang Print Ini Print Kosong Dia Cuma Mencetak Baris Baru D 4 8 12 Dan Seterusnya Sampai Baris 10 10 20 Sampai 100 Kemudian Ini Ini Kayaknya Sama Jadi Yang Diluar Looping Sampai 10 Pake While Dari 1 Sampai 10 Increment 1 Terus Yang Di Dalam Looping Pake J Range Nya Juga Sama Dari 1 Sampai I I Plus 1 Yang Dicetak I X J Ini Pake Formatnya Format Persen Tapi Bisa Langsung Aja Kalian Bisa Langsung I Kali J Yang Ini Bisa Kalian Tulis Langsung Print Langsung Aja I Kali J Harus Komah N Sama Dengan Spasi Ini Bisa N Gak Usah Pake Persen Ini Kapan Pake Persen Kalau Kalian Nge Print Floating Point Yang Ada Komanya Kalau Ada Komanya Defaultnya Akan Dicetak 6 6 Di Belakang Koma Persen F Kalau DLX Biasanya Dia Mintanya Persen Titik 2 F 2 Angka Di Belakang Koma Baru Pake Formating Persen Kalau Yang Integer Langsung Aja I Kali J Gitu Dia Udah Kenal Oke Terus Ini Break Belum Dikasih Tau Ya Oke Ini Lewat Dulu Jadi Ada Keyword Namanya Break Ya Ini Break Digunakan Untuk Keluar Dari Looping Jadi Ada List Kemudian Kalau Nilai Di Dalam List I Modulo 2 Sama Dengan 1 Berarti Kalau Angkanya I Ganjil Maka Dia Keluar Dari Loop Berarti Yang Dicetak Nanti Adalah 12 Kemudian 16 Nah Sampai 17 Ini Bernilai True If Maka Dia Akan Keluar Dari Loop Yang Dicetak Cuma Ini Aja Jadi Output Nanti 12 Kemudian Print Biasa Berarti Setelah Print New Line Terus 16 Kemudian I Jadi 17 Disini Dicek Dia Ganjil Benar Maka Break Keluar Dari Loop Kalau Sudah Keluar Dari Loop Kemudian Cetak Selesai Done Ini Keyword Namanya Break Kemudian Selain Break Ada Keyword Namanya Continue Kalau Continue Lanjutkan Loopnya Lanjutkan Loopnya Lanjut Ke Atas Langsung Ke Atas Jadi Yang Di Bawahnya Continue Tidak Akan Diproses Jadi Continue Lanjut Loopnya Kalau Ini Ganjil Maka Continue Berarti Yang Dicetak Adalah 12 16 Pas E 17 Maka Ini Benar Kan Berarti Continue Berarti Langsung Lompat Ke Atas Looping Lagi Jadi 17 Dilewat Continue Untuk Melewatkan Baris Kode Yang Di Dalam Loop Terus 24 Genap 29 Continue Dilewat Kemudian 30 Sudah Selesai Loopnya Cetak Done Yang Break Dan Continue Oke Ada pertanyaan dulu Break Dan Continue Disarankan Tidak Pakai Break Dan Continue Karena Akan Membuat Programnya Lebih Rumit Kalau Break Keluar Dari Looping Kalau Continue Balik Lagi Ke Atas Looping Jadi Lewatkan Kode Yang Di Bawah Baik Lanjut Ke Latihan Jadi Buat Kode Program Nah Untuk Mencetak Bintang Oke Ini Barisnya Ada Empat Ya Kan Empat Baris Kolomnya Ada Empat Empat Kolom Berarti Kalian Cetak Bikin Loopingnya Empat Kali Empat Kita Dulu Bisa Kayak Gini Ini 4x4 Cetak Bintang Kita Bikin Yang Kotak Dulu Jadi Kita Bikin Ini Dulu Nanti Baru Kita Modif Yang Bentuk Sekitiga Cetak Bintang Ini Aja Oke Kalau Print Biasa Dia Kan Kebawah Agar Dia Kesamping Maka Setiap Ngeprint Akhirannya Adalah String Kosong Tapi Kesamping Semua Oke Biar Nggak Kesamping Semua Berarti Tiap Ganti Baris Itu Cetak Nyulain Baris Ngan Ini Tiap Ngeprint Satu Baris Cetak Baris Baru Print Jadi Kotak Terus Gimana Nih Bikin Yang Segitiga Bawah Gimana Caranya Kira-kira Supaya Yang Perlu Diubah Ini Yang Perlu Diubah J J J J J J Jangan Mencetak Empat Kali Jadi J Mencetak Sesuai Dengan I Ini Mirip Dengan Yang Contoh Di Depan Ini Kayak Segitiga Segitiga Bawah Jadi Yang J Itu Ngeprint Mengikuti I Ranginya I Plus 1 Jadi Kalau I Nol Berarti Yang J Mencetak Sekali Kita Coba Nah Kayak Gini Terus Kalau Mau Sekitiganya Misalnya Lima Baris Tinggal Diubah Aja Nih Range Nih Nanti Misalnya Dari Masukan User Ini 6 Baris Kayak Gitu Yang Pertama Ada Pertanyaan dulu Nggak nih Hatihan 1 Pak Izin bertanya Tadi Misalnya Dia I Ditambah 1 Terus Yang Berarti kan Misalnya Yang Awal Itu 1,3 Terus Kata Bapak Tadi 3 Nya Itu Diabain Maksudnya Gimana Pak Yang Yang Awal 1,3 Yang Yang Minta Diin Sebelum Pembahasan Ini Oh Bentar Yang Ini Kan Ya Misalnya I Sudah Nilainya 2 Gitu Kan Ya Berarti Yang DJ Ini Range Kalau I 2 Berarti DJ Rangenya Dari 1 Sampai 3 Gini Kan Iya Pak Gitu Berarti Range 1 Sampai 3 Itu Sama Dengan Suatu List Mulain Dari 1 2 Nah 3 Nya Nggak Masuk Oh Yang Yang Terakhir Nggak Masuk Ya Pak Berarti Dia Jadi Kayak Selang Terbuka Yang Di Akhirnya Jadi Itu Nih Sama Kayak Ini 1 Sampai 3 Tapi Yang 3 Nih Nggak Masuk Selang Terbuka Oke Makasih Pak Bisa Dicek Disini Range 1 3 Terus Terus X Diprint Dalam Bentuk List 1 2 Oke Terus Yang Latihan 1 Bisa 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 Kayak Gini Bisa Pakai Persamaan Garis Nah Nanti Dicari Persamaan Garis Tadi Nah Saya Tulis Disini Ini Yang Kotaknya Tadi 4 Kali 4 Terus Kita Mau Isi Yang Sikit 3 Yang Bawah Yang Diagonal Bawah Isi Dengan Bintang Gini Kan Maunya Terus Kita Tulis Index Jadi Ini Index Untuk I Baris Ini Untuk J Kolom 0 1 2 3 0 1 2 3 Terus Kita Cari Garis Pemisahnya Nah Ini kan Garisnya Ini Persamanya Apa Ini Persamaan Garisnya Apa Ini Coba Lihat Titik Yang Dilewati Titik Yang Dilewati 0 0 Terus 1 1 2 2 3 3 Berarti Persamaan Garisnya Apa I Sama Dengan J I Sama Dengan J Jadi Nanti Tinggal If Kalau I Sama Dengan Kalau yang Di bawah Berarti Lebih Besar Ya I Lebih Besar Dari J Ya Kan Kalau yang Di atas Berarti Lebih Kecil I Lebih Besar Sama Dengan J Print Print Yang Bintangnya Gitu Nanti Selainnya Yaudah Nggak usah Diprint Kalau pakai Persamaan Garis Ini Tetap Printnya Sampai 4 Terus Kita Pakai Tadi Apa Lebih Besar Sama Dengan J Else Cetak Spasi Biar kosong Kurang Titik 2 Lagi Else Nah Kayak Gini Mungkin Nggak Terlalu Wah Misalnya N Sama Dengan 6 Gini Nah Ini Kita Bisa Ngubah Dengan Mudah Misalnya Kita Pingin Segitiga Atas Maka Persamaan Garisnya Adalah I Kurang Dari C Segitiga Atas Atau Mau ngepin Garisnya Aja Garis I Sama Dengan C Ini Doang Ini Kalau Pakai Persamaan Garisnya Tadi Yang Lebih Besar Jadi Yang Selainnya Akan Dicetak Spasi Ini Ada Spasinya Kalau Kalian Amati Outputnya Nah Dari Sini Kita Bisa Dengan Mudah Yang Soal Berikutnya Nah Ini Jadi Buat Dulu Yang Sekitiga Bawah Ini Yang Setengahnya Kemudian Buat Lagi Sekitiga Yang Atas Yang Diagonal Sebelah Kiri Dengan Jumlah Baris Dan Kolom Kurang Satu Nah Ini Diagonal Dari Kiri Bawah Ke Kanan Atas Kita Harus Lihat Sama Apa Misalnya Saya Punya Garis Ini Yang Satunya Lagi Dari Kiri Bawah Ke Kanan Atas Nah Ini Garisnya Apa Bersama A Ini Tadi Kita Punya N Sama Dengan 4 Oke Kita Lihat Polanya Jadi Titik Yang Dilewati Kan 3 0 Kemudian 2 1 1 2 0 3 Bersamaan Garisnya Apa Ada 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 Lihat Polanya Kan Titiknya 30 21 120 03 I Tambah J Sama Dengan Bukan I Tambah J Sama Dengan Nah 3 Itu Apa Berarti N Min 1 Dan N N 4 Nah Untuk Membuat Sekitiga Yang Diagonalnya Bersilangan Dari Yang Awal Itu Pakai Persamaan Garis Yang K2 Kita Coba Disini Ditambah J Sama Dengan N Min 1 Yang Diagonal Sebaliknya Yang Yang Segitiga Atas Berarti Tinggal Di Ubah Lebih Besar Lebih Besar Itu Yang Bawah Berarti Yang Atas Itu Yang Kurang Dari Sama Dengan Nih Terus Untuk Yang Latihan Nomor 2 Berarti Bikin 2 kali Dua kali Looping Bersarang Kalian Copy Aja Yang Pertama Yang Biasa I Sama Dengan J Dia Minta Yang Bawah I Lebih Besar Terus Yang Kedua Yang Tadi Dengan Range Kurangi 1 Saya Buat M Aja Yang Kedua M Sama Dengan N Min 1 Nanti Yang Kedua Rangenya Pakai Yang M Min 1 Jadi Kayak Gini Ini Yang 6 6 Kolom Tinggal Kalian Sesuaikan Di soal 5 Kolom Berarti N 5 5 5 E Oke Itu aja Ya Latihannya Yang Lain Silahkan Dicoba Yang Yang ABCD Nanti Looping Yang Di Luar Itu Pakai List Isinya ABCDE Tinggal Cetak I Terus Yang Ini Bedanya Apa ya Ini Lebih mudah Kayaknya Tiga Tiga Baris Tiga Kolom Nama 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 Ini Mudah Ini Terus Nanti Bisa Ada Masukan Yang Ini Ada Dua Soal Ya Dua Poin Yang Pertama Bikin Tiga Baris Tiga Kolom Kemudian Yang Kedua Tambahkan Masukan X Dan Y Di Berapa Baris Berapa Kolom Lihat Dari Masukan User Oke Selesai Yang Paling Sulit Yang Ini Nanti Saya Share Kodenya Di Group Oke Sampai Sini Ada Yang Perlu Ditanyakan Untuk Latihannya Latihan Tiga Dan Empat Saya Kira Lebih Mudah Daripada Latihan Satu Dan Dua Tidak Ada Oke Untuk Yang Kemarin Tata Kalian Bisa Bisa Coba Disini Di Trincate Saya Copy Linknya Mau Nyobain Turtle Nah Kemarin Kan Kita Buat Apa Ya Segi Empat Ya Segi Empat Maju Seratus Misalnya Kemudian Belok 90 Dajat Terus Terus Empat Kali For In Range Masuk Masuk Kotak Lama Banget Terus Kita Bisa Bikin Kotak Melingkar Ya Pakai Looping Selangnya Dua Dua Kali Misalnya Ini Saya Ganti Yang Di Dalam Jadi J Yang Diluar Jadi I Mau Berapa Kali 90 Kali Terserah Kita Komputer Kan Bodo Aja Menurut Aja Terus Dia Bikin Satu Kotak Saya Belok Halnya Dua Derajat Ya 10 Nanti Eh Aduh Salah Saya Refresh Ntar Ntar Tadi Gimana Tadi Biasa Pakai Editor Jadi Untuk Menjalan Di Refresh Turtle Import Bintang For E In 90 Kemudian Buat Kocap Nya Kotak Nya Itu Maju 100 Belok 90 Derajat Terus Setiap Selesai Bikin Satu Kotak Belok 10 Derajat Jangan 90 Kebanyakan 10 Kali 36 Satu Lingkaran Sudah Itu Aja Terus Dijalankan Jadinya Kayak Gitu Jadi Kotak 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 Nanti Bikin Kayak Kipas Jadi Looping Yang Di Dalam Bikin Kotak Looping Yang Di Luar Looping Di Dalam Bikin Satu Kotak Looping Di Luar Dia Yang Muterin Kotak Ini Contoh Di Turtle Silahkan Bikin Macem Macem Bisa Oke Oke Itu Aja Untuk Kodenya Nanti Saya Share Di Grup WA Kemudian Silahkan Di Kerjakan Latihan Nomor 3 Dan Nomor 4 Oke Itu Aja Terima Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum